Intro 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 Kementerian Pertahanan Indonesia Telah menguraikan prioritas pengadaan militer untuk tentara nasional Indonesia atau TNI Saat memasuki fase ketiga dan terakhir dari program modernisasi jangka panjangnya Dilansir Janis Wow Oke bro sebelum kita lanjut Alangkah baiknya teman-teman yang belum bergabung bersama pak bro Maka silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Karena dengan kalian klik tombol subscribe Maka dengan sendirinya kalian sudah bergabung bersama teman-teman pak bro yang ada di seluruh dunia Dan kamu juga sudah mendukung pak bro untuk lebih semangat lagi dalam membangun channel ini Serta juga jangan lupa klik logo loncengnya juga ya guys Supaya kamu menjadi yang pertama untuk notifikasi video terbaru dari pak bro selanjutnya Wow Karena pak bro akan upload setiap hari guys Wah wah Dan juga jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kamu Supaya mereka juga tahu apa yang sudah kamu tahu dari video ini Oke guys baiklah terima kasih dan selamat menonton Pacu bro Pengadaan 32 F-16 Viper Indonesia masuk MEF 2020-2024 Nah guys Dalam presentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Komisi Pertahanan di bulan November yang lalu Yang mana Kementerian Pertahanan mengajukan rencana untuk berinvestasi Senilai multi miliar dolar Untuk pengadaan berbagai aset Termasuk pesawat tempur Pesawat angkut Teng sistem pertahanan udara Dan kapal perang permukaan Untuk mendukung fase 2020-2024 Program Minimum Essential Force atau MEF TNI Wow Namun Dengan Indonesia terus menghadapi kekurangan pembiayaan dalam pembelanjaan pertahanan Indonesia diharapkan akan membutuhkan pinjaman luar negeri yang besar Untuk mendukung sebagian besar modernisasi ini Indonesia juga akan berupaya mendukung pengadaan peralatan pertahanan melalui barter komoditas seperti minyak sawit dan juga kopi Wow Nah Metode pendanaan serupa mendukung dua fase sebelumnya dari program MEF pada 2009-2014 dan 2015-2019 Nah Sejalan dengan dorongan modernisasi ini Indonesia juga ingin memastikan bahwa industri pertahanan nasionalnya terlibat dalam semua impor militer Nah guys Partisipasinya seperti itu Kemungkinan besar akan dilakukan pada program angkatan laut dan darat Dengan lingkup kemampuan lokal Wow Nah Pengadaan paling mahal pada prioritas MEF 2020-2024 adalah proyek Angkatan Udara Indonesia atau TNI AU Untuk mengakuisisi pesawat tempur multi-roll F-16V Block 70-72 Fighting Falcon terbaru Wow Nah Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa TNI Angkatan Udara berencana mengakuisisi 32 unit F-16-2 Skadron Yang akan menelan biaya sekitar 2 miliar dolar 2 miliar dolar Amerika Serikat Wow Nah menurut media chance F-16V telah diidentifikasi oleh TNI Angkatan Udara Sebagai pengganti pesawat serang BEE System Hawk 109-209 yang sudah tua Wow Nah guys Lalu bagaimana menurut teman-teman Pak Bro Tentang hal ini Tentang pengadaan 32 F-16 Viper Indonesia yang masuk MEF 2020-2024 itu Wow Tentu saja ini sangat luar biasa guys Maka baiklah Silahkan berikan tanggapan positif kalian di kolom komentar di bawah Ingat yang positif dan juga jangan lupa like video ini serta subscribe channel ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Sekian Salam Pak Bro Salam Damai Pacu Bro Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini